Yuli Rahmawati Nama pemberian orang tuanya itu seolah tenggelam oleh popularitasnya sebagai Julia Perez. Publik mengetahui ia mengenakan nama itu sejak menjadi nyonya Demian Perez, seorang model asal Perancis. Mereka menikah pada 7 Oktober 2002. Perjalanan rumah tangga Juppe dengan Demian terasa indah sepanjang 7 tahun. Tapi bersama popularitas Juppe, sebagai orang hiburan hubungan mereka mulai bermasalah. Puncaknya terjadi ketika pernikahan tak lagi bisa dipertahankan. Dan Juppe pun menangisinya. Harus ini, harus yang kabel. Mereka sayangnya mereka. Mereka sayangnya. Ini bukti kasih sayangnya Juppe nih sama teman-teman wartawan sampai nangis begini. Enggak, Juppe seneng banget, jujur Juppe seneng banget kalian semua ada di sini. Kayaknya pertanyaan itu jangan ditanya. Keadaan rumah tangga ku lagi memang ada masalah. Konflik yang tak terselesaikan terus merongrong pernikahan mereka. Padahal, dalam soal cinta, keduanya sama-sama memiliki cinta yang besar. Demian rupanya tidak begitu setuju. Juppe memiliki nama besar, sehingga harus berada dalam pergaulan yang melibatkan banyak laki-laki. Itu kan banyak dikelilingin aku sama laki-laki gemulai ya. Dan mereka suamiku tuh cemburu banget sama laki-laki gemulai. Jadi apalagi bener-bener laki-laki bener gitu. Jadi dia tuh kemarin sempet shock yang nanti. Tapi aku bilang, aku harus jujur aku bilang ini ada seperti ini. Dia sempet yang ya marah tapi abis itu oke, dia oke lagi. Perceraian yang menandai berakhirnya kisah cinta mereka ternyata tak menuntaskan persoalan secara menyeluruh. Demian keberatan jika mantan istrinya itu masih menggunakan nama Peres di belakang namanya. Saya berjuang sampe orang untuk mengenal saya kan, untuk jadi Peres kan. Itu perjuangan itu yang saya salahin ya. Duh kenapa bisa begini semua. Nggak gampang. Orang kalau google Julia Peres tuh udah ada semuanya. I'm not agree about that if she still use that name and if she make a mistake like or she go to like a sexy way on TV or something like that. I don't want my name on TV in that way, you know. Seperti apa kisah hidup Juppe selanjutnya? Mengapa ia harus mencicipi pengapnya kamar penjara? Terima kasih.